Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Sampitra Ibrahim Disini saya akan memberikan 5 ciri khas daerah Bolaang Mondo Raya Yang pertama adalah Tari Kabela Kabela adalah suatu wadah yang terbuat dari pumbai pangkoi tumpang atau pelepah pohon rumbai yang sudah dikuliti atau sudah dibersihkan Tari Kabela adalah tarian adat penjemput tamu yang berasal dari daerah Bolaang Mondo yang ditarikan pada saat menerima tamu, baik kerabat dekat maupun tamu yang datang dari wilayah jauh Selain itu, tari ini juga dilaksanakan dalam upacara pernikahan dan upacara perasmian Tamu yang datang berkunjung sebelum menyampaikan maksud dan tujuan Akan disuguhi kabela yang didalamnya berisi tempat sirih atau obuyu, pinang atau mamaan, tembakau atau tabaku, dan kapur atau silon Untuk dikonsumsi bersama, tanda menyapa atau sebagai penghormatan kepada tamu yang datang Setelah selesai mengonsumsi sirih, pinang, dan kapur sirih Disiapkan juga doduyaan atau tempat meludah Baru tuan rumah menanyakan maksud dan tujuan datang bertamu Pada zaman raja-raja atau zaman dahulu Tamu-tamu diterima di ruang tamu dengan cara duduk melantai Yang sudah dialas dengan tikar atau sejenis Dan ada juga yang duduk di kursi kemudian disuguhi kabela Tarik kabela ini diciptakan oleh Ibu Haja Erna Damo Polii Sarjana hukum dari desa Biga, kota-kota Mubagu pada tahun 1967 Yang kedua adalah Rumah Adat Keidipang Besar Bolaang, Mengundung Utara Rumah adat peninggalan raja Keidipang Besar, Tramsuin Ponto di Beropo, Kabupaten Bolaang, Mengundung Utara Sudah berusia satu abad atau seratus tahun lamanya Rumah ini dibangun sejak tahun 1911 sampai dengan 1912 Masih sangat asli kecuali pada bagian atapnya Yang sudah digantikan dengan send oleh pemerintah Kebupaten Bolaang, Mengundung Utara Karena sudah bocor akibat lapuk dimakan usia Rumah ini sekarang dijaga oleh Bapak Doli yang kini sudah berusia 65 tahun Yang merupakan cucu dari Raja Keidipang Besar dari istri yang ketiga Bangunan rumah ini terbuat dari kayu dengan ornamen khas Keidipang yang unik Dan memiliki nilai seni yang tinggi Di dalam bangunan ini sebenarnya ada beberapa alat musik tradisional Yang biasa digunakan untuk menjamu tamu raja Dan pelaminan khas Bolaang, Mengundung Utara, Keris, serta properti adat lainnya Namun yang tertinggal hanya tempat tidur raja saja Luas situs rumah adat ini berkisar 12.155 meter persegi Dan luas bangunan mencapai 213,75 meter persegi Sekarang rumah adat ini menjadi destinasi wisata di Bolaang, Mengundung Utara Dan juga digunakan untuk penobatan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang, Mengundung Utara Selanjutnya Ada Beilo atau makanan khas Bolaang, Mengundung Utara Yang pada zaman dulu dijadikan sebagai makanan pokok Kini nama makanannya dimodernisasi oleh anak-anak zaman sekarang menjadi Pizza Bolaang Kenapa dinamakan Pizza? Ya karena pada bentuknya bulat dan atasnya ditaburin toping Dari segi bahan, Pizza Bolaang ini berbahan dasar primer dari sagu Selanjutnya Dan berbahan dasar sekunder yaitu ikan halus, kelapa parut, cabai, bawang batang, dan kemangi Yang dicampur aduk dan dirempahin terlebih dahulu Cara masaknya juga gampang terdiri dari dua cara Yang bedanya hanya terletak pada peralatannya Kalau versi dulu, peralatan masaknya pakai tungku Dan dipanggang di wajan yang terbuat dari tanah liat Atau donongia Tapi kalau versi sekarang, peralatan masaknya pakai kompor Tapi mau versi dulu atau sekarang, asal wajannya tetap donongia, rasanya tetap super nikmat Selanjutnya adalah batik pinahangi Atau batik khas Bolaang Mwondo Selatan Sinurlado dalam bahasa Bolano artinya tulisan atau seni tulis sebuah karya tulis yang dituangkan dalam kain putih Sinurlado dibagi menjadi empat jenis Yaitu pinahangi, sinurlado buluru wopato, sinurlado buluru tolru, dan pinihia Klasifikasi ini dibagi berdasarkan bentuk motif serta fungsi Karena motif sinurlado beda berdasarkan motif maupun fungsi dan pemanfaatannya Menurut sejarah, seni tulis kain suku Bolango dimulai saat kerajaan Bolango berada di Tapa, Kebupatan Bune Bolango Provinsi Gurontalo Saat penubatan Raja Gobel sebagai Raja Bolango ke-9 sekitar tahun 1700 Memang pada masa Raja Gobel itu adalah masa di mana penciptaan simbol-simbol kebudayaan kerajaan mulai berkembang Di antaranya adalah mahkota raja, pakaian adat, dan seni tari Salah satu penciptaan yang fenomenal pada masa itu adalah batik pinahangi Selanjutnya, pinahangi adalah pakaian adat tertinggi kedudukannya dalam suku Bolango Berdasarkan urutan kedudukan dan penggunaannya Pakaian ini hanya dapat digunakan oleh keturunan raja dalam artian raja yang sedang memimpin saat itu Pakaian ini hanya dapat dipakai jika keturunan raja tersebut menikah dengan sesama keturunan raja Atau minimal setara dengan keturunannya Tapi, setelah perkembangan zaman, pakaian ini dapat digunakan oleh seluruh kelangan masyarakat yang berada di Bolaang Mangundu Selatan Dan sudah diresmikan pada tahun 2017 bahwa batik pinahangi menjadi pakaian khas Bolaang Mangundu Selatan Cara pembuatannya hanya dengan menyediakan kain putih polos Lalu membuat cetakan sederhana terlebih dahulu Dengan tinta dari getah pohon Kemudian diberi warna merah, hijau, kuning, dan ungu Motif pinahangi adalah zigzag beraturan dengan 4 warna cetak Secara berurutan sehingga membentuk 4 garis bersusun berwarna dan membentuk pola zigzag 4 garis 4 garis berwarna tersebut memiliki makna yaitu 4 unsur lipu Yaitu Lipu Lebe, Lipu Tauna, Lipu Soana, dan Lipu Lipu Selanjutnya adalah Pantai Patokan dan Tanjung Silar Bolaang Mangundu Timur Pantai Patokan dan Tanjung Silar yang berada di Bolaang Mangundu Timur Merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di Bolaang Mangundu Raya itu sendiri Pantai dengan nama kerennya Jiko ini sudah sangat terkenal dan menjadi tempat wisata favorit saat ini Selain menyuguhkan alam pantai yang indah berupa lautnya yang biru, pasir yang putih Tapi juga diapin oleh dua tebing yang cantik yang diatasnya memiliki rumput-rumput ilalang yang sangat indah Demikian yang dapat saya sampaikan Ini baru sedikit dari ciri khas yang berada di Bolaang Mangundu Raya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!